ya teman-teman ini penampakan akuarium ikan diskes saya ya dan manfish rainbow sama spot multiara ini yang saya laporkan 3 bulan yang lalu mengenai pemberian pakan dengan sugoi diskes and manfish etc ya ini penampakannya setelah 3 bulan kemudian ya jadi terlihat sekali ikan-ikan enerjik sehat dan mentalnya bagus ini saya mau masukkan tempat pakan ya sugoi diskes and manfish saya buka dulu ya ya saya sudah sobek saya buka saya masukkan dulu jadi kita konsisten kasih pakan sugoi manfish and diskes etc diskes and manfish etc itu pemberian pakan dan ini hasilnya setelah 3 bulan pelaporan saya dari awal ya ini saya kasih lagi ya kita lihat ya makannya lihat ikan-ikan ini semua enerjik ya mentalnya bagus dan kalau kita lihat ini pertumbuhannya sudah jauh lebih besar ini kurun waktu 3 bulan dari awal kita bikin video pelaporan tentang pemberian pakan apa pakan sugoi diskes and manfish ini ya jadi pemeliharaan saya setiap hari-hari itu hanya membersihkan kotoran-kotoran yang di bawah terus saya sedot gitu terus saya sedot saya tambahkan lagi airnya balik ke tinggi semula seperti itu aja kasih makan sudah gitu aja filter semua jalan ya kalau kita lihat semua ikannya masih komplit ya diskesnya 2 ekor manfish 2 ekor rainbowsnya 2 ekor sepat mutiaranya 1 ekor yang seperti laporan saya kedua itu pas saya pulang jalan-jalan itu hilang 1 ya bukan yang mati hilang 1 mungkin faktor predator atau gimana yang lompat sih nggak mungkin kalau ikan sepat ya mungkin saya rasa faktor predator karena saya ini ditaruhnya di atas nih di lokasi agak terbuka gitu dan ini ukuran 60 60 kali akuariumnya ukurannya 60 kali 40 kali 30 saya pakai filternya cukup saya pakai jeneka xpu5 kalau bisa dilihat disini ya kelihatan nggak dan jeneka xpu5 ini mempunyai sudah dilengkapi dengan lampu uv ya guys teman-teman sekalian ya jadi sudah dilengkapi dengan lampu uv saya memakai jeneka xpu5 saya memakai jeneka xpu5 buang kotoran buang kotoran yang ada di bawah akuarium kemudian saya tambah air baru seperti itu aja ikan 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 gak ada masalah selama ini terus tumbuh bagus makan semua juga bagus stamina bagus kita bisa lihat dari ikannya ya apa namanya energi terus badannya tuh buka gitu gak kuncuk jadi seperti itu ini tiga bulan setelah pemberian pakan oleh sugoi discuss and main fish etc jadi kalian boleh beli di toko 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 online banyak yang jual ya sudah ya atau di link IG saya juga di bio nya ada link toko anda bisa ketik sugoi discuss and main fish etc oke guys sekian pelaporan saya yang penting jaga kebersihan akuarium kasih pakan yang baik untuk pertumbuhan ikan dan kesehatan yang mengandung dari bahan-bahan alami tidak mengandung kimia-kimia lah gitu yang alami lah itu yang disarankan sebenarnya untuk pelihara ikan untuk keberlangsungannya bisa bertahan dalam akuarium hidup lama itu adalah pakan yang mengandung semuanya alami jangan cari-cari yang mau fast color lah apalah inilah itulah itu yang bikin gak bertahan lama ya guys ikan anda ya mungkin sesaat warna jadi bagus sekali gitu tapi gak akan bertahan lama pasti banyak masalah percaya deh yang alami yang khusus untuk pertumbuhan badan ikan juga jadi tebal bagus stamina yang bagus kesehatan yang bagus itu yang dicari pertumbuhannya bagus itu yang dicari ya guys jangan paksain apa namanya hal-hal yang di luar alami lah gitu oke guys saran saya begitu aja untuk keberlangsungan kehidupan ikan anda ya karena kita penyayang binatang atau penyayang ikan hias bukannya penyiksa ya guys oke terima kasih bye